Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adrian Gunadi. Saya Tika Sukasa. Kami orang tua murid dari Alula kelas 6, Tigran kelas 4, dan Gibran kelas 2 dari Sekolah Cikal Cilandak. Tentunya pada saat kita berada di rumah, dalam masa pandemi ini kita juga menyempatkan untuk meluangkan waktu bersama dengan anak-anak. Satu, either mengamati pekerjaan sekolah mereka, ataupun diskusi, ataupun mencoba mendengarkan apa yang mereka bahas di sekolah. Yang kedua tentunya adalah meluangkan waktu untuk beraktifitas gitu ya. So, terutama di masa pandemi ini, at least yang kita harapkan itu ada kegiatan yang berupa outdoors ya. Apakah itu renang, apakah itu sepedaan gitu ya. Jadi, memang kita coba untuk membalance dengan kegiatan outdoors tersebut gitu. Saya tambahkan sedikit, selama pandemi ini memang karena kegiatan banyak di dalam rumah, jadi dalam waktu luang kita berusaha untuk mengajak anak-anak untuk sedikit beraktifitas di luar rumah. Nah, jadi karena terbatas aktivitas yang bisa kita lakukan sama pandemi, jadi memang kebanyakan aktivitas yang kita lakukan itu lebih ke arah olahraga ya. Kebetulan kalau yang laki-laki, Tigran dan Gibran, mereka juga sudah mulai untuk kembali berlatih tenis, kemudian juga berenang. Tapi kalau berenang memang terus terang masih di rumah karena belum berani untuk melakukan latihan di luar rumah. Kalau berenang semua tiga-tiganya, jadi Alula, Gibran, ama Tigran, semuanya olahraga berenang juga. Iya. Kalau saya, yang saya paling kangenin dengan Cika tentunya dalam kondisi dan suasana seperti sekarang ini, mengantar dan menjemput anak-anak ke sekolah ya, itu menganginkan sekali karena kalau kita antar anak-anak ke sekolah, suasana di Cikal itu emang menyenangkan ya. Nyaman. Nyaman. Welcome gitu untuk anak-anak dan orang tuanya juga. Rasa kekeluargaannya itu ada, kental sekali. Kalau anak-anak kangen banget sama Cikal, terus terang memang kalau ditanya menurut mereka yang mereka paling kangenin itu, mereka kangen sama Om Din. Mereka kangen sama Om Din dan Mbak Ayu, pisang bakar dan es jeruknya Mbak Ayu, mereka tuh kangen. Sama mungkin ya kegiatan yang playground itu ya, playground of Cikal ya, acara tahunan itu kan biasanya itu kan acara puncak ya, dimana banyak aktivitas, terus kemudian anak-anak ikut aktif ya, berperan gitu ya, dan tentunya orang tua full tuh. Kadang-kadang dua hari, tiga hari, atau the whole weekend lah gitu ya. Habis untuk acara itu, ya sekarang cukup kangen juga sih ternyata ya. Saya sama ini sih sedikit tambahin mandatory-mandatory parents workshopnya Cikal, ternyata menganginkan juga kalau udah satu tahun setengah nggak datang ke mandatory workshopnya Cikal langsung secara offline ke Cikal. Sebelumnya sih suka, aduh kok banyak banget sih kegiatan buat parents nih di Cikal, tapi ternyata setelah absen karena pandemi, ternyata kegiatan-kegiatan tersebut cukup menganginkan nih. Kurang lama kali ya? Kegiatan drive-in, drive-thru, terus terang sangat-sangat membantu sih untuk sedikit mengurangi rasa kangennya anak-anak untuk rutinitas bangun pagi, mandi pagi, sarapan, pakai seragam sekolah, dan berangkat ke sekolah. Dari sisi pembelajaran, sedikit berbeda dengan mungkin apa yang saya pribadi waktu itu ngalamin waktu di masa bangku sekolah, di mana pembelajaran anaknya, terus kemudian cara anaknya melihat atau memandang sesuatu memang lebih kritis, lebih mungkin bahasanya well-rounded ya, dan kayaknya lebih ditekankan kepada rasional. Jadi kemarin juga banyak ngobrol lah gitu dengan anak-anak gitu ya, tentang suatu masalah, mereka juga bisa memberikan komen dari berbagai sudut pandang, which is ya untuk usia dan umurnya, I think itu suatu hal yang sangat positif ya. Mungkin ini sejalan lah dengan five learnings-nya Cikal, yang kita lihat menjadi salah satu faktor sih pertimbangan kita juga gitu ya. I think ternyata dari pandemi ini kita banyak spending quality time dengan family ya, terlepas dari kendala daring, terus kemudian sekolah dari rumah, kerja dari rumah, so memang kadang-kadang kita take for granted hal-hal seperti itu gitu ya, namun sepertinya dalam setahun terakhir ini, kita I think lebih dekat ya dengan anak-anak, lebih ngerti juga dan melihat bagaimana mereka berinteraksi dengan teman-teman meskipun via daring, apa yang mereka pelajari gitu ya, itu yang saya rasakan, we get to learn each other better gitu ya, which is itu satu hal yang sangat positif dan I think menjadi hal yang tentunya perlu kita terus kita dorong gitu. Terima kasih, sampai jumpa di Cikal, tetap sehat.